Oke balik lagi bersama gue guys, ifcrafter.id bengkel gitar di Cikarang yang membahas tentang dunia pergitaran khususnya pada service gitar, kemudian tutorial, tips and trick, unboxing, review, Q&A pokoknya semuanya tentang gitar guys nah pada kesempatan kali ini gue akan coba menjelaskan tentang apa itu croning ya guys setelah kemarin kita udah belajar tentang leveling gitar, leveling fret atau leveling fretboard itu sama aja kemudian kita lanjut kepada tahap croning guys gue menjelaskan apa itu croning, kemudian hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan ketika ingin meng-croning sebuah fret kemudian alat apa aja yang digunakan dan ada tips dan tricknya guys sebelum kita croning kita harus tahu lebih detail tentang croning guys gue bahas semuanya disini jadi soh jangan kemana-mana guys jangan lupa subscribe 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 oke guys jadi ini di depan kalian ada sebuah gitar yang sudah di leveling guys artinya diratakan ulang si fretnya ini guys biar rata untuk masalah cara leveling gue udah bahas secara detail di video gue lu cari-cari aja guys di branda video di branda youtube gue guys disitu udah gue jelasin secara detail bagaimana cara leveling dan pokoknya detail guys kalian cek aja disitu lanjut kita ke tahap croning oke jadi gue akan menjelaskan secara singkat apa itu croning croning adalah sebuah usaha untuk membuat cron ulang sebuah fret seribet ya guys pokoknya intinya membulatkan ulang sebuah fret karena namanya gitar kita akan pakai tiap hari ya guys kadang ada aja yang fretnya udah kemakan jadi dia kotak gitu guys atasnya nah itu wajib di crown lagi guys oke jadi gue akan menjelaskan secara singkat apa itu croning pokoknya kita bahas secara lumayan detail jadi disini gue udah punya skemanya nih guys ini gue bikin sendiri kira-kira kayak gini skemanya gimana cara bacanya oke guys yang pertama kalian lihat gambar yang satu ini ini adalah kondisi fret yang normal guys jadi dia begini bulat ke atas gitu ujungnya runcing guys ini adalah kondisi fret yang normal kemudian yang disebelahnya ini adalah kondisi fret yang tidak normal atau ujungnya kotak kayak gini guys ada garis lurus disini kalian kebayang gak guys kalau fret yang kayak gini guys udah ngotak kayak gini kebayang lah ya nah ini adalah kondisi yang normal ini adalah kondisi yang tidak normal kemudian ini gue skemakan sebagai senar ini yang garis lurus ini senar ini juga senar ini fret ini fret jadi jika kondisi fret kalian kayak gini tidak normal maka fretnya wajib di crowning lagi guys supaya bisa jadi kayak gini guys supaya bisa crown kembali si ujung fretnya ini si top fretnya biar dia bulat lagi runcing lagi guys kemudian crowning ini ini kapan sih bang dilakukannya crowning ini biasanya crowning dilakukan setelah install fret kemudian leveling baru lanjut ke crowning guys jadi kita pasang fret dulu kemudian kita leveling kita ratakan kemudian kan abis diratain fretnya kotak-kotak kayak gini guys nah dari kotak-kotak yang ini kita lanjut ke tahap crowning namanya guys bukan cuma setelah pasang fret ya guys tapi kadang-kadang gitar-gitar pemakaian atau gitar-gitar perang biasanya fretnya seperti ini guys kondisinya udah ada beberapa yang kotak-kotak atasnya guys jadi gak mesti gak mesti harus refret guys crowning itu kalian juga bisa kira-kira kalau misalkan kondisi fret kalian bagus kemudian masih tinggi nah itu masih bisa di leveling kemudian di crowning ulang guys nah berapa sih bang ketinggian si fret ini jadi ketinggian dari ini kan fret nih guys ini fret kemudian ini ujung dari fret artinya bawahnya fret guys bawah bawahnya fret yang nempel ke fretboard dari sini dari ujung bawah ini sampai ke ujung atas ini tingginya berapa yang ideal oke jadi tinggi yang ideal itu berbeda-beda guys setiap fret karena fret ada macem-macem ya guys tapi fret-fret disini kita kategorikan menjadi tiga macam yang pertama small yang kedua medium yang ketiga jumbo bahkan ada yang begini guys ada yang small kemudian medium small baru masuk ke medium nah lanjut lagi sebelum ke jumbo ini ada medium jumbo namanya guys baru masuk ke jumbo gitu guys nah untuk ukuran tingginya ini berbeda-beda ya guys tapi setau gue setau gue paling tinggi itu 1,4 sampai 1,5 guys jadi gak lebih dari 1,5 itu udah tinggi banget udah masuk ke narotol narotol itu fret yang tinggi-tinggi guys yang biasa buat shredder-shredder atau fret jumbo juga masuknya ke 1,4 1,5 segitu guys oke lanjut guys itu tadi teorinya udah gue bikinin udah gue jelasin secara singkat semoga aja kalian paham ya guys kemudian untuk masalah alat-alatnya kita bahas sekarang guys alat apa aja yang dipakai untuk crowning gas kan oke jadi ini adalah alat-alatnya guys cukup 4 aja kayak gini 4 alat ini kita udah bisa crowning kita akan bahas satu-satu tapi gak dengan spidol dan juga kuas karena kalian ya tau lah ini apa anjir ini spidol ini kuas masa gak tau oke lanjut guys ini alat yang pertama yaitu crowning file ini adalah crowning file khusus untuk fret jadi disini dia seperti kikir dalamnya nah kira-kira kayak gini guys daleman si crowning file ini namanya juga file kikir ya guys ini adalah kikir untuk khusus untuk fret bang gua gak punya alat kayak gini bang bisa gak pake kikir biasa bisa guys ini adalah kikir biasa kikir segitiga 15 ribu guys kalian pasti gak asing dengan barang ini ya guys banyak dijual di toko-toko material toko-toko kunci dan segala macem jadi pada jaman dahulu kala biasanya mereka atau luthier-luthier menggunakan kikir seperti ini untuk crowning file untuk crowning fret karena dulu belum ada alat seperti ini guys belum ada kayak gini jadi susah nih nyarinya jadi mereka pakenya ini guys untuk hasilnya tergantung dari skill dan pengerjaannya lebih lama ini tapi jujur aja gue lebih puas pake ini untuk sebuah hasil ya guys untuk sebuah hasil gue lebih puas pake ini karena pengerjanya lama dan juga detail nah kalo ini lumayan instan lumayan instan tapi juga hasilnya gak kalah bagus dengan yang menggunakan kikir ini guys jadi ini gue sebutnya kalo pake kikir kayak gini gue sebutnya tradisional crowning guys pakai kikir kayak gini karena dulu belum ada crowning file kayak gini nah ini udah masuk ke modern crowning ya guys ini bisa dibeli dimana bang ini bisa kalian beli di marketplace marketplace guys udah banyak yang jual di shopee di tokopedia dan segala macem udah banyak yang jual guys harganya ya lu cek sendirilah guys ini udah lumayan awet gue pake udah lama banget udah pada tipis-tipis juga udah pada kurang tajam nanti gue mungkin butuh cadangannya gue beli lagi guys oke lanjut ya oke gue anggap kalian semua udah paham tentang alat-alatnya ya guys terus kita lanjut ke prakteknya aja biar videonya gak terlalu lama juga hal pertama yang harus dilakukan adalah cek dulu kondisi si fretnya yang mana yang mau di crowning karena fret ini abis di leveling kemarin abis di leveling di papra semua jadi otomatis semua bagian dari fret atasnya top fretnya itu kotak semua guys jadi ini harus di crowning ulang semuanya dari fret 1 sampai fret akhir kemudian ada beberapa gitar mungkin kalian juga punya gitar coba di cek apakah salah satu dari fret ini ada yang kotak biasanya di fret fret 5 atau fret 6 atau fret 12 yang biasa main bending-bending biasanya disitu agak mengotak agak mengkotak ujung-ujung fretnya gestopnya dan itu wajib di crowning dan ini adalah kondisinya guys lihat kotak-kotak kayak gini ini kan ujungnya kotak atasnya kotak kelihatan ya guys oke kira-kira kayak gitu fret yang udah kotak dan perlu di crowning oke lanjut gimana bang cara crowningnya yang pertama kalian siapkan dulu spidolnya guys ini untuk marking kemarin udah gue jelasin marking itu apa dan tujuannya untuk apa ini gue jelasin lagi dah kalian marking dulu di atas fretnya seperti ini menggunakan spidol nah setelah di marking baru langsung kita crowning dengan crowning file atau kikir nah marking ini tujuannya adalah untuk melihat bagian-bagian yang sudah tercron atau sudah terkikir jadi semakin tipis si spidolnya maka sudah semakin runcing juga ujungnya guys kira-kira begitu logikanya ini langsung coba gue crowning ya guys selamat menikmati nah kira-kira kondisinya kayak gini setelah di crowning kita bersih dulu pakai kuas kalau belum yakin kalau belum yakin apakah ini udah bulat atau belum kita marking lagi pakai spidol guys marking tipis aja dan di bagian atasnya pakai spidol oke baru lanjut kita crowning lagi guys kita gosok pelan-pelan nah kira-kira nih spidolnya 1 gosokan 2 gosokan dia udah hilang belum guys kalau misalkan 1 gosokan 2 gosokan dia udah hilang berarti tandanya itu udah rata guys artinya udah crown udah bulat lagi guys frednya kira-kira begitu oke nih gue lanjut lagi ke semua bagian frednya ya guys gue crowning semuanya guys tonton aja guys kira-kira selamat menikmati selamat menikmati oke oke ini udah selesai crowningnya guys mari kita lihat hasilnya kira-kira hasilnya seperti ini guys nah kalian bisa lihat ini udah crown udah bulat lagi guys ujungnya atasnya udah bulat lagi guys oke setelah beres di crowning lanjut kita apa namanya lanjut kita polis kita amplis dulu karena kan ini abis di crowning masih kasar guys dia masih ada guratan-guratan karena kan crowning file itu kikir kikir ya gak sehalus amplis jadi kita amplis lagi proses pengamplasannya ada beberapa step kemudian setelah di amplis lanjut kita polishing dan kita oiling guys setelah itu beres oke itu tadi bagaimana cara crowning kemudian alat-alat apa aja yang digunakan kemudian teorinya juga udah gue bahas gimana konsep crowning mungkin segitu aja dulu guys videonya jangan lupa subscribe tolong bantu subscribe-nya guys subscribe anjir terima kasih